selamat malam selamat malam denger gak ya aman 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 semuanya aman gimana hari ini kok market ya kalo market sih tetep Indonesia pasti akan terus berkembang ya cuman mungkin sekarang apalagi menunggu pemilu nih ya jadi semuanya juga lebih ini ya jadi memang cenderung wet insis ya market masuk masa pemilu dan juga ada beberapa kekhawatiran kebijakan The Fed ya untuk bulan November kenaikan suku bunga tapi teman-teman secara domestik sebenarnya kayak PDB kita terus inflasi kita masih rendah suku bunga juga masih stabil masih terjaga ya hopefully Indonesia cukup kuat nih fundamentalnya teman-teman jadi memang untuk jangka panjangnya sih masih berpotensi lah ya kok ya ini untuk betul betul saya setuju kalau itu iya jadi teman-teman sebelum kita mulai nih teman-teman pembahasan kali ini dengan topik judul yang teman-teman sudah lihat semua mengenai petualangan reksadana sekarang kan lagi lagi happening-happeningnya nih petualangan-petualangan nih itu teman-teman jangan lupa ya yang menonton IG Live ini di akhir teman-teman bisa mengisi survei atau questionnaire yang berada di bio bio saya kaya dan pada akhir bulan untuk tiga orang beruntung atau mendapatkan sesuatu dari tim saya kaya jadi malam ini kita akan berpetualang mengenai reksadana bagaimana cara mencapai financial freedom salah satunya dengan strategi investasi yaitu lamsam dan juga averaging nah sebelum aku konsul nih sama koernes mengenai lamsam dan averaging disini teman-teman ada yang tahu gak lamsam itu apa averaging itu apa misalnya ada yang tahu juga langsung tulis di kolom komentar dan misalnya ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar nah oke mungkin koernes apakah sudah siap men-share ilmu-ilmu yang dimiliki oleh teman-teman semua nih di IG Live udah siap ya siap kita santai ngobrol-ngobrol aja boleh-boleh oke jadi gini kok mungkin beberapa waktu ya beberapa bulan mungkin tahun lalu aku nih pengen investasi gitu ya tapi ketika dapat income ini bingung nih apakah aku mau lamsam atau mau averaging nah tapi cuman buat teman-teman nih yang belum tahu lamsam atau averaging menurutku menurutku pribadi lamsam itu kasarnya ketika kita dapat income kita langsung ya disisikan berapa persen ya untuk dana investasi langsung semua misalnya gaji 10 juta khusus investasi 5 juta nah langsung kita investasikan 5 juta 5 jutanya itu ke investasi atau produk reksadana nah sedangkan kalau misalnya averaging itu kata lainnya kalau menurut saya pribadi itu lebih ke nyicil atau nabung gitu jadi misalnya tadi kan 5 juta 5 juta kayak bulan pertama sejuta bulan kedua sejuta lagi dan seterusnya tapi kalau menurut koernah sendiri antara lamsam sama averaging pengertiannya seperti apa kalau dari saya sih approachnya yang lamsam atau averaging itu balik lagi dengan risk profile masing-masing gitu ya jadi balik lagi nih semua jenis investasi akan berbalik ke sebenarnya yang terbaik buat saya itu seperti apa sih berarti kunci pertama adalah mengenali dulu gitu kan diri sendiri kemampuan finansial diri sendiri gitu ya contohnya pemasukan dan kemudian memang pengeluaran yang diperlukan itu berapa gitu itunya sudah harus tahu betul gitu ya kan nah ketika memang sudah lebih tahu itu nanti akan jadi lebih bisa ini ya apakah lebih cocok gitu ya kalau saya mengambil metode lamsam atau metode averaging lebih gampangnya mungkin kalau lamsam itu mungkin cenderung untuk kalau misalkan yang punya banyak uang anggur nih gitu ya teman-teman sultan mungkin gitu kali ya atau yang risk profilnya berani lebih tinggi gitu jadi misalkan kayak mungkin yang masih single ya kan belum punya tanggungan gitu ya daripada mungkin uangnya buat beli kopi ngafe nah itu mungkin lamsam cocok tuh ya kan jadi mungkin bisa lebih agresif gitu nah tapi misalkan kalau yang risk profilnya lebih mungkin lebih cenderung yang konservatif gitu ya mungkin biasa yang ada tanggungan gitu ya atau banyak cicilan mungkin gitu nah mungkin averaging akan lebih cocok gitu ya jadi memang akhirnya ibaratnya juga ikut menyicil gitu ya daripada tidak sama sekali kalau saya ngeliatnya sih seperti itu kalau misalnya pengertian dari koirnya sendiri tuh lamsam itu kata lainnya apa dan apa kalau averaging itu apakah sama dengan saya gitu apa cicil atau apa gimana kok kurang lebih sama ya gitu ya kalau lamsam itu memang akhirnya cenderung misalkan nih gitu ya biasa porsinya lebih besar ya kan dan misalkan ingin memanfaatkan momentum gitu ya wah ini terasa kayak sudah bagus gitu ya untuk lebih kayak bisa ngambil resiko nih wah saya beranilah kalau sekarang kayaknya udah paling oke gitu ya nah jadi lamsam misalkan yang disisihkan untuk investasi atau untuk tabungan misalkan 3 juta sebulan gitu ya gaji 10 juta ini 3 juta yaudah per bulannya itu mungkin langsung dimasukkan 3 juta gitu ya mungkin dalam bentuk reksadana gitu ya kan nah tapi kalau misalkan buat yang let's say waduh saya nggak tahu nih mungkin ada kebutuhan mendadak gitu ya tahun depan bulan depan atau gimana gitu ya nah 3 juta itu mungkin di split gitu ya kan jadi mungkin 1 juta mungkin bulan depan 1 juta lagi gitu nah mungkin kalau yang menariknya juga kalau untuk yang averaging itu mungkin orang akan juga bisa menikmati ini ya spread the risk balik lagi gitu kan kalau bulan depan harganya naik gimana atau kalau bulan depan harganya turun gimana gitu ya jadi kalau misalkan kemudian dibagi nanti kan jadi ambilnya rata-rata ya kan nah pergerakan harganya akan juga lebih bisa tercover jadi balik lagi tuh ya kan resiko juga gitu ya risk profile gitu kalau yang cenderung lebih pingin aman biasanya averaging jadi memang teman-teman kalau misalnya lamsam itu kasarnya lebih sekaligus dan kalau averaging itu lebih dicicil ada yang tadi memanfaatkan spread atau strategi-strategi lain nah kira-kira nih kawan-kawan kapan sih sebaiknya kita menggunakan strategi investasi lamsam atau misalnya kapan sih yang bagus kita menggunakan strategi averaging nah kalau itu tadi balik lagi ya memang yang pertama risk profile tapi kemudian juga mungkin lebih ke arah prospek ke depan gitu ya mungkin teman-teman suka denger tuh kalau istilah dollar cost averaging gitu ya kan atau cost averaging gitu ya nah misalkan kayak contohnya dirasa gitu ya mungkin mungkin untuk kayak yang ke depan gitu ya kemudian mungkin dari sisi mungkin harga di expect-nya mungkin akan turun gitu ya contohnya nih misalkan kayak ini kan kita gak tahu nih kita menunggu kayak perubahan interest rate gitu tadi juga dimension gitu ya nah misalkan kita expect ini kan sekarang bertinggi terus nih ya kan suatu saat sebenarnya kan pasti akan diturunkan ya kalau enggak kan ekonomi gak akan berjalan gitu ya kan pemerintah yang membuat ekonomi tetap terus berputar nah ini sudah mungkin salah satu misalkan wah ini berarti sudah mulai let's say misalkan averaging down gitu ya kan karena mungkin nanti 6 bulan lagi ini pelan-pelan betting semua misalkan harganya akan menurun nah gitu jadi misalkan dirasa akan ada perubahan signifikan yang atau fundamental nah mungkin averaging akan lebih baik ya atau lebih aman gitu ya kan karena nanti semuanya akan mencakup gitu perubahan selama misalkan dianggap 6 bulan atau 9 bulan ke depan kalau lamsam itu kalau misalkan ini saya ambil cerita mungkin ketika market karena waktu covid gitu ya kan berbagai jenis kayak pasar modal seinget saya itu di Maret 2020 gitu kan terjun gitu ya karena memang terkejut karena covid gitu ya nah itu misalkan dirasa wah ini lagi murah nih ini udah murah gak mungkin semurah ini nah itu mungkin lamsam gitu tapi sekali lagi kan berarti ada resiko kan kalau ternyata besok lebih murah lagi gitu ya bulan depan lebih murah lagi gitu gak boleh nyesel ya kan averaging kemudian akan jadi lebih aman ketika di expect mungkin akan ada perubahan fundamental jadi memang secara garis besar antara lamsam maupun averaging tergantung dari eksternal dan internal ya kok ya misalnya internal lebih ke arah risiko kita seperti apa dan juga eksternal bagaimana kondisi makro dan mikro ya ekonomi Indonesia khususnya kalau misalnya makro bagaimana pergelakan yang ada di secara global nih atau secara Indonesia terus kalau mikro misalnya di reksadana saham wah bagaimana nih top holding emiten-emiten pada produk tertentu kinergiannya seperti apa gitu nah teman-teman nih kalau misalnya pengen mengaplikasikan ah saya mau lamsam aja atau averaging teman-teman bisa berinvestasi reksadana di saya kaya buat teman-teman nih yang belum investasi dan ingin investasi teman-teman bisa download aplikasi saya kaya dan juga rekristasi dengan kode referral cuans pakai Z C-U-A-N-Z nah terus Niko kira-kira nih antara lamsam oke dari strateginya sudah beda yang satu dalam jumlah besar atau sekaligus salah satu satu lagi cicil nah kira-kira kelebihan dan kekurangan antara dua strategi ini itu seperti apa Koy FNAS kalau mungkin kalau kelebihan adalah ini ya kita mungkin lebih melihat dari sisi keamanan gitu ya averaging cenderung akan lebih aman balik lagi ya jadi mungkin buat teman-teman yang masih pemula atau yang cenderung aku lebih prefer yang lebih stabil stabil aja gitu ya nah averaging akan lebih serve purpose itu gitu kan nah sementara kalau lamsam itu misalkan potensi returnnya misalkan memang lagi bagus itu akan lebih besar gitu ya paling gampang aja teman-teman gitu kan kalau benar-benar sekarang adalah harga yang paling murah terus semuanya lamsam sekarang udah paling oke ya kan kalau averaging kalau ternyata 3 bulan ke depan harganya naik gitu ya nah kemudian jadinya kan ya lebih mahal ya walaupun setelah di average tetap bagus tapi kalau 3 bulan ke depan ternyata harganya turun gitu kan atau menjadi lebih murah lebih untung ya ya kan gitu nah itu mungkin keuntungannya nah kalau kekurangannya tapi kalau kekurangannya lebih ke arah kalau lamsam seperti itu ya jadi resikonya memang lebih tinggi karena semuanya langsung dimasukkan di satu poin tertentu gitu jadi balik lagi saya rasa daripada bukannya mungkin kelebihan atau kekurangan kali ya lebih ke arah dua-duanya itu bagus asalkan cocok gitu ya dengan risk profile dan keadaan dan juga analisa gitu ya analisa mungkin teman-teman gitu tapi yang pertama risk profile dulu itu sangat penting atau kalau misalnya teman-teman sebenarnya ini kita kan membahas kadang antara lamsam dan juga averaging itu seperti dua hal yang berbeda ya kayak ini A ini B kayak terkesan terkotak-kotakan tapi sebenarnya kalau misalnya dalam kondisi market kita beradaptasi kita bisa menganalisis dengan baik kita tahu oh risiko profile kita apa sebenarnya itu bisa dikombinasikan juga ketika kita dapat income terus oh ini market lagi A gitu oh kita pakai statiti lamsam terus kalau misalnya kita banyak kebutuhan atau ya balik lagi lah risiko profilnya berubah kondisi market berubah oh ini kayaknya lebih baik dicicil atau tujuan finansialnya apa dulu nih gitu kalau misalnya tujuan finansialnya jangka panjang ya balik lagi bisa di lamsam ataupun averaging jadi memang kalau misalnya saya ambil insight dari koeners kita harus tahu yang pertama tujuan finansialnya dulu nih jangan asal ah tujuan finalnya tujuan finansialnya A gitu kan misalnya jangka panjang udahlah lamsam aja gitu ternyata tidak sesuai dengan risiko profil tiba-tiba turun marketnya lagi kurang baik gitu volatile dan jangka pendek kita merasa deg-degan atau khawatir padahal kan memang secara jangka panjang kalau misalnya kita lihat kondisi Indonesia sekarang secara jangka panjang masih ada potensi pertumbuhan yang cukup baik gitu terus averaging ada juga nih yang tipe averaging tapi kayak kok segini-segini aja ya profitnya ada juga mungkin seperti itu mungkin bisa di combine untuk mengetahui lebih lanjut sih sebenarnya kita cocoknya seperti apa nah keresahan selanjutnya mungkin yang teman-teman tanya juga dan saya juga penasaran sih kok porsi ya kita porsi untuk kalau lamsam kan ibaratnya sudah disisihkan di awal terus kita investasi langsung nah kalau misalnya untuk averaging porsinya apakah selalu konsisten misalnya 5 juta dalam 5 bulan 1 juta 1 juta 1 juta bisa kombinasi besoknya 750 ribu besoknya 250 ribu seperti itu nah ini juga emangnya menarik ya kadang-kadang saya pun juga selalu setiap kelimu melakukan investasi mikirnya tuh seperti itu gitu kalau mungkin yang memang yang misalkan lebih ke arah ini ya tidak ada pandangan gitu ya atau yang kayak masih merasa uncertain gitu dan mungkin juga lebih ke arah waduh nih aku masih-masih belajar awal-awal terutama atau teman-teman yang masih baru awal paling gampang mungkin sebenarnya di average gitu ya misalkan emang periode untuk investasi atau menabungnya mungkin 6 bulan yaudah dibagi sama rata gitu karena itu akan lebih membuat tidak terbeban dengan banyak pikiran ya kan daripada belum-belum harus pikir wah berapa dulu nih ya dibagi sama rata atau mungkin 40-30-30 gitu ya belum-belum nanti momennya lewat gitu kan iya kan jadi untuk pemula atau awal-awal saya sendiri gitu ya kalau misalkan untuk yang saya misalkan baru mau mulai masuk gitu saya biasa cenderung yaudah equal dulu gitu jadi juga yang penting mulai aja dulu gitu ya ibaratnya ya jadi